Barang siapa yang baca kulhu wallahu ahad, allahu samad, lam yaridu wa lam yulad, wa lam yakullahu kufwan ahad, sepuluh kali setiap sholat duhur wal asr. Maka insya Allah tidak akan tergiur keadaan syaitan, hingga dia tidak berbuat dosa. Wa in jahidah syaitan, kalaupun syaitan berupaya mati-matian untuk menggodanya, gak bisa. Berkata al-Habib Atos, Abu Bakar Atos bin Abdullah al-Habashi, dalam kitabnya masih berkaitan dengan ayat kursi. Beliau mengatakan, Dulu para salaf, sebelum baca ayat kursi, doa dulu dengan doa ini. Ini doa sering kita baca. Apa itu? Baru baca ayat kursi, Allah la ilaha ilahu al-hayul gayyum, sampai al-alih al-azim. Sebagaimana disebutkan oleh ahli ilim, ahli sunnah, pahalanya begitu besar bagi orang yang membaca surat ayat kursi ini, dan memulainya dengan bacaan tadi dulu. Jadi setelah sholat, baca itu, terus baru ayat kursi. Karena dari wayat dari Rasulullah, dari Sayyidina Musa al-Galim, dari Jibril, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang kemuliaan tadi itu, doa itu dibaca sebelum ayat kursi itu dibaca. Pertama, Dan juga, yang satunya lagi, adalah barang siapa yang Quran al-ayat ini, min akhir surat al-Baqarah. Barang siapa yang membacanya? di setiap malam, ya, kafatahu, mencukup buat diri, akan mencukupinya, menjaganya. Ini kita baca, kata baca rotip. Baca rotip, kita baca ini, awal, amanah Rasulullah sampai akhir. Bahkan, Allah bersabda, al-u'humah nisa'akum. Dua ayat ini, ajarkan kepada istri-istri kalian, wa'abena'akum dan anak-anak kalian, fa'innahumah sholatun wa'qur'anun wa'du'a. Barang siapa yang membacanya, dapat pahalanya sholat, baca-bahalanya, baca Qur'an, dan berdoa sekaligus. Ini, fadilah keutamaan dari ayat kursi yang sebelumnya kita baca. Adapun selanjutnya adalah keutamaan dari suratul ikhlas. Dalam riwayat Sayyidina Ali bin Nabi Talib, beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang baca, sepuluh kali setiap sholat, duhur, wal'asr. Maka insya'Allah tidak akan tergiur keadaan syaitan, hingga dia tidak berbuat dosa. fa'wa'in jahidah syaitan, kalaupun setan berupaya mati-matian untuk menggodanya, tidak bisa. Karena dia sudah memagari, membentengi dirinya dengan bacaan surat al-ikhlas sepuluh kali setiap api sholat. Sholat yang di waktu siang. Suruh, duhur, asr itu. Bukan malam. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membaca qulwollahu ahad, setiap setelah sholat, sepuluh kali, maka Allah akan memberikan untuknya, keriloannya, ampunannya. Allah akan rizo kepadanya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. wawadhibu wafakukumullah ala zikr al-mubarab. Maka istiqomahilah. Membaca zikir-zikir yang penuh dengan berkah ini. Al-mubashir lil-muwadhib alaihi padaku li salamah. Furudha bin Najah wassalamah. Yang mana doa ini memberi kabar gembira bagi orang yang istiqomah melakukannya, insyaAllah bakal selamat, bakal Najah itu ya selamat, wassalamah ya salamah. Selamat. Sukses. Dari apa? Min ahwalil maut. Pertama, dari bahayanya, gentingnya, dahsyatnya, sakratul maut. Yang kedua, dahsyatnya, yaumil qiyamah. Makanya, wirid-wirit ini dibaca. Kita, kalau, kita ini dikasih tahu, fadha ilnya, semestinya ini semua sudah ada di rotip ini, di wiridu latif, semuanya ada. Wawliya itu kan gitu. Jadi inti dikasih instan gitu loh. Daripada inti, cari tepung, terus habis gitu, tunggu nggul-nggulu, apa nggiling, inti beli kandung, inti beli peras, terus nggiling, terus ini, ini semua repot. Sama salaf dibikinkan, jadi tinggal kasih air panas, jadi indumi belum. Bumbunya sudah ada, ininya sudah lengkap, tinggal inti sobek, air panas jadi. Instan. Ya kan? Inti gak tahu, keutamaan layup kursi, inti harus baca kitab namanya Al-Adkar. Lili'imamin Nawawi. Itu satu-satu disebutkan, hadis-hadis nabi tentang wirid-wirit ini. Bagus. Itu paling sempurna untuk kitab zikir, wirid, kitab Al-Adkar. Saking senengnya ulama'at harim, ulama'at harumud, sampai mengatakan apa? Bi'idar washtaril Al-Adkar. Rumah itu inti jual, supaya bisa beli kitab Al-Adkar. Ya apapun caranya, beli. Karena disitu, sekarang kita repot. Keutamaan-keutamaan, ini satu-satu kita bahas. Hadisnya gimana ini tuh. Belum lagi, mengamalkannya. Semudian mujarab ya. Nah ini mereka udah nyiapin. Dibungkus jadi satu, jadilah rati belahadat, rati belahattas, rati belahidrus, jadilah wirid-latif, jadilah hezbul bahar. Dia itu semuanya melengkap. Tapi, kalau kita mau tahu, keutamaannya ini tadi, Habib Atas, beliau menunjukkan kepada kita. Dan tangkul huwa Allah wahad. Wa kama warada fi hadithi al-mudallal bil-gamamah, wa huwa maa maa fi akhirhi likatibihi min tatmim ziyadah, ala maa warada fi hadithi al-latistahsanaha fi wirdihi al-habib imam Abdullah bin Hussein bil-Vgih. Aadattu likuli hawlin Al-kahu fi dunya wal-akhirah La ilaha ilallah Wa likuli hammin wa ghammin Masya Allah Wa likuli ni'matin Alhamdulillah Wa likuli raka'in wa syiddatin Ashukrulillah Wa likuli ujubatin Subhanallah Wa likuli dhambin Astaghfirullah Wa likuli musibatin Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Wa likuli dhigin hasbi Allah Wa likuli qada'in wa gadarin Tawakkaltu ala Allah Wa likuli ta'atin wa ma'siyatin La hawla wa la quwata Illa billahi al-alil azim Wa likuli harakatin wa syukunin Wa qiyamin wa ku'udin Bismillahirrahmanirrahim Wa likuli waktin wa saatin Assalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Fikuli lamhatin wa nafasin Adada ma wasi'a ilmullah Waratman gara'akul wallahu ahad Mi'at marrah Ba'da salatil gadar Kablaan yatakallam Rufi'alahu Dhalikal yom Amalu khamsina siddiqa Kemudian Dalam riwayat hadis yang disebut dengan Hadis mudhallal bilhamamah Dinaungi, dilindungi Atau tutup dengan awan Ada satu tatemim penyempurna Ziyadah faedah Sesuai dengan yang datang dalam hadis Yang dihasankan Untuk dibuat wirid oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bil-Faqih Siapa ini Abdullah bin Husin bil-Faqih Eh? Abadila sab'ah Termasuk min abadila sab'ah Yang orang alim-alim namanya semuanya Abdil Abdullah Abdullah bin Husin Termasuk siapa? Abdullah basawudhan Sohib Hadro basawudhan Terus Abdullah bagil Abdullah barakuan Itu Abadila sab'ah Ada tujuh di Hadro mud Mutagharib Zamannya ini mereka ini dekat semuanya Tujuh namanya Abdullah Abdullah bin Husin bin Tahir Yang ngarang kitab Sulamu Taufi Namanya Abdullah semuanya Ini Termasuk Abdullah bin Husin Istahsan giraat hala Apa itu? Aku siapkan Di setiap kegentingan yang aku hadapi Di dunia dan akhirat Dengan satu kalimat La'ilaha illallah Jadi setiap aku itu Kalau mau selamat Dunia akhirat Baca La'ilaha illallah Karena itu memang syaratnya Afdhulu zikir Sudah itu Banyak kalau aku baca Afdhulu zikri Fala ma'annahu Paling afdhulnya zikir Adalah La'ilaha illallah Paling afdhul zikir Ya sudah itu Tidak ada duanya Kemudian aku siapkan Likul lihammin wa ghammin Setiap Ngahadapi kesumpakan Kesedihan Masya Allah Masya Allah Ini kalau kita Masya Allah Masya Allah Yang Allah ingin Dan setiap kita Mendapatkan kenikmatan Wa Likul li Nikmatin Yang aku dapati Alhamdul Segala puji Hanya untuk Allah Dan setiap Rohok Wasiddah Adalah Asyukur lillah Asyukur Allah Dan setiap kita Mendapatkan kemudahan Maupun Kesusahan Kita syukur Kepada Allah Dan setiap Sesuatu yang kita Lihat menakjubkan Subhan Subhanallah Dan setiap dosa Yang aku lakukan Astaghfirullah Dan setiap Dan setiap musibah Yang menimpa kita Innalillahi Wa inna ilahi Kita ini kan Tidak mungkin bisa Ini tak kasih tau ya Gimana caranya Menjadikan diri kita ini Orang ahli zikir Caranya Caranya gimana Sabtullah bin Hussein bin Tahir Mau tidur Mau tidur aja Lailah ilah 25 ribu kali Ini sama Gurunya Syaroni Ali Wafa Ali Khawas Sayyidina Ali Al Khawas Itu kalau Mau ngajari Mau taklim Mau taklim Gini nih Sebelum taklim Baca Ya Latif 20 ribu kali Ya Latif Ya Latif Ya Latif Santrinya itu Suruh baca Ya Latif 20 ribu kali Sudah kesel 20 ribu Baru taklim Kata beliau Ilmu Yang aku sampaikan Gak cuman Nyampe ke jasad Tapi sampai roh Karena sebelumnya Taklim Sudah nyambung Sama Allah Baru diisi Ya Oh Kur'an Sebelum tidur Berapa jus Ini Kalau kita mau Mau seperti itu Gak nutut Hadirin Gak nutut Maaf Mereka itu Kalau malam Gak tidur Imam Abu Hanifah Itu 40 tahun Sholat subuhnya Dengan Wudhu Ishak Imam Abu Hanifah 40 tahun Syekh Abu Bakar Bin Salim Juga seperti itu Terus kita mau Kayak gitu Kita orang Gak usah Sholat subuh Dengan Wudhu Ishak Sholat Ishak Wudhu Maghrib Aja kebobolan Hamam Hamam kamar mandi Kau mendapatkan Kau mendapatkan Ketentuan Selain ini Amalkan kitab Amalkan kitab Gakhiroh Musyarrofa Sudah Sudah itu Zikir Untuk zaman ini Sudah itu cukup Sudah itu cukup Sudah itu cukup Zahirroh Musyarrofa Ini Adalah kitab Yang harus Kalian hafal Lebih dari Zubat Lebih dari Padat Alfiah Lebih dari Semuanya Manganya Aib Aib Anak umdah Anak Zubat Ditanya Doa Di Zahirroh Gak apal Berarti gak ngamalkan Setiap Mau masuk masjid Allahumma Firli Zunubi Waftahli Abu Wabah Rahmatik Setiap keluar Dari masjid Allahumma Firli Zunubi Waftahli Abu Wabah Fadlik Itu dibaca Dari kamar Menuju ke masjid Allahumma Ini As'aluka Bihak Kisailina Alayk Wabihak Kirogibina Ilaik Wabihak Kibam Syahada Ilaik Fainilam Akhrut Asyaron Wala Batoran Wala Riaan Wala Sumatan Falkhoraj Tuh Itika Asakhutik Wabdika Amartadik As'aluka Antu'inani Minan Nar Wadudhila Niljannah Wata Fira Lidhunubi Fainnah Ula Itu dibaca Mau ke masjid Nur Jumatan Besok Di jalan Baca Zakhirah Ini harus Di luar Kepala Yang lain Yang lain Itu setelah Zakhirah Terus Zakhirah Itu Untuk Jaganya Diamalkan Doa Sebelum Tidur Bismillahirrah 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 Itu dibaca Sampai habis Bangun tidur Doa Bangun tidur Kalau Kau Amalkan Semua Yang Dizakhirah Itu Berarti Kau Minadzakhir Terus Bawa Tasbeh Kemana Mana Wajah Ini 2000 Kali Nanti Bukan Kita Ngarang Itu Yang Dizakhirah Itu Semua Warid Rasulullah Yang Dibaca Itu Semua Itu Yang Kita Wajib Untuk Melakukan Selaku Seorang Santri Madrasa Hadrumud Bihada Madrasa Hadrumud Ini Kalian Toriko Bani Alawi Para Habaib Ini Mendapat Kelebihan Kemuliaan Dengan Ini Apa Yang Ngamalkan Sunnah Sunnah Nabi Ini Apal Lamiyah Ibn Wardi Berapa Bet 80 Baid Apal Ini Juga Apal Ini Ajib Semuanya Zen Tapi Takkira Apal Perjumat Jangan Jadi Ulama Sudah Jadi Santri Tidak 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 Sah Apalagi Sampai Mau jadi Ulama Itu Dibaca Jadi Semua Doa Doa Itu Tidak Boleh Dilupakan Tidak Boleh Aib Penting Kalau Berarti Coba Dizakhirah Ada Doa 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 Ini Doa Doa Makan Atau Doa Setelah Minum Baca Lali Tidak 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 Minum Tidak Dibaca Percuma Apalkan Setelah Dihafalkan Diamalkan Enak Yang Buat Ini Lupa Yang Biasanya Kita Lupa Kita Ini Yang Lupa Dizakhirah Biasanya Doa 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 Jenazah Karena Tidak Tiap Hari Kita Ngubur Jenazah Itu Sering Lupa Tapi Subhanallah Juga Tidak Sulit Juga Jenazah Itu Doa Jenazah Biasanya Kita Lupa Disitu Karena Kita Tidak Sering Ngubur Jenazah Kecuali Kalau Kita Istiqomah Tiap Hari Ada Orang Meninggal Nyolati Kayak Waktu Kemarin Jamannya Covid Itu Pun Kadang Kita Tidak Boleh Nyolati Jenazah Kalau Nyolatin Jenazah Tiap Hari Istiqomah Baru Tapi Itu Bisa Kemudian Wawarat Barang Siapa Yang Membaca Qulhu Wallahu Ahad Seratus Kali Setelah Seladur Dan Sebelum Dia Berbicara Akan Diangkat Kedudukannya Oleh Allah Dengan Dapat Pahala Pahalanya Amalannya 50 Siddiq Siddiq Wali Bukan Cuman Wali Wali Yang Tinggi Kedudukannya 100 Keluar Ini Semua Wirit Ini Bagus Tapi Yang Paling Penting Adalah Tadi Itu Doa Setelah Makan Doa Mau Tidur Doa Setelah Tidur Mau Masuk Masjid Keluar Masjid Masuk Kamar Mandi Keluar Kamar Mandi Keluar Kamar Mandi Masuk Kiri Keluar Kanan Hovrona Doa Habis Wudhu Ini Semua Mesti Dibaca Kalau Ada Santri Di Pondok Ini Ada Santri Habis Wudhu Tidak Baca Doa Itu Intih Jambak Tidak Bapak Kalau Ngamuk Suruh Ngadepin Ananya Ngamuk Tidak Gundul Tidak Jambak Manen Aib Santren Doa Habis Wudhu Dibaca Apa Ini Ada Satu Orang Di Daruk Mustafa Minum Berdiri Ada Satu Orang Inggris Namanya Ibrahim Tidak Kuat Mau Disikat Sama Ibrahim Terus Disampaikan Ke Habib Umar Habib Ibrahim Mau Nyikat Orang Kenapa Gara-gara Orang Tersebut Minum Berdiri Di Pondok Pesantren Di Daruk Mustafa Sikat Sikat Sama Ketawa Habib Umar Oh Tidak Bapak Bapak Daruk Mustafa Yukhalif Sunnata Rasulullah Daruk Mustafa Bukan Daruk Mustafa Semua Pondok Daruk Mustafa Sudah Itu Yang penting Santren Itu Apal Alfiyah Doa Bangun Tidur Tidak Apal Alfi Seribu Bet Diapalkan Doa Bangun Tidur Tidak Apal Mending Tidak Salvi Apalkan Doa Bangun Tidur Lebih Afdol Makanya Zakhiroh Itu Yang Anah Heran Kalau Mau pulang Pulangan Ini Ada Santri Yang Di Storkan Ke Anah Namanya Stad Ini Ada Santri Yang Belum Apal Zakhiroh Tidak 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 Apal Ini Apa Tidak Faham Tidak 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 Semoga Kita Semua Mendapatkan Ilmu Yang Manfaat Tidak Tidak Hay Tidak hay Terima kasih.